Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel TV Smilir ya oke kali ini teman-teman saya akan berbagi tutorial bagaimana mengganti ya mengganti latar belakang foto ya oke untuk mengganti layar belakang foto ini kita memerlukan sebuah aplikasi yang kita sebut dengan background eraser ya seperti apa aplikasinya coba kita buka di playstore ya teman-teman pertama kita buka playstore dulu teman-teman ya seperti ini lalu kita ketik di pencarian itu eraser maaf eraser ser ser eraser oke kita cari nah disini saya sudah apa namanya saya sudah download background eraser ini bagi teman-teman yang belum silahkan download ya kita langsung saja buka aplikasinya ya teman-teman ya ya ini dia background eraser ya teman-teman ya nah kalau kita sudah buka tampilannya seperti ini teman-teman ya ada menghapus ada tempel foto ada ada kreasi anda dan yang akan kita buka yaitu yang pertama ya karena kita mau ganti latar belakangnya ya oke kita buka file ya file foto ya teman-teman ya lalu kita pilih foto yang mau diganti latar belakangnya teman-teman kita buka kamera ya ini banyak foto-foto teman-teman ya kita cari saja yang mana yang akan diganti latar belakangnya seperti ini foto saya teman-teman ya ini saya mau ganti latar belakangnya ini foto saya oke secara otomatis foto kita akan di hapus ya latar belakangnya teman-teman kalau dirasa belum sempurna bisa kita edit dulu ya seperti ini kita klik menghapus nah untuk menjangkau celah-celah yang kecil ini kita harus zoom dulu ya teman-teman seperti ini nah lalu klik menghapus lagi lalu kita bisa mengecilkan atau membesarkan ukuran penghapusnya ya teman-teman seperti ini seperti ini ya teman-teman ya harus hati-hati ya teman-teman biar rapi eh bukan rapi rapi teman-teman malam ya kita zoom lagi teman-teman seperti ini kita cari ya ini kita cari ya pelan-pelan saja teman-teman oke kita klik zoom lagi lalu kita geser kita klik hapus lagi teman-teman oke kita balik lagi kesini oke kita cross check lagi oke kita cross check lagi lalu sini ya nah seperti ini teman-teman kalau sudah begini kita klik saja selesai nah otomatis foto kita ya akan langsung disimpan ya contohnya ini teman-teman yang sudah saya ganti semua sekarang kita tempelkan saja ininya backgroundnya teman-teman ya kita cari ya seperti ini kita klik saja fotonya langsung akan keluar disini ya oke kita bisa cari latar belakang yang lain teman-teman disini banyak sekali ya atau mau bikin sendiri juga bisa kita klik selesai ini sekedar contoh aja teman-teman ya teman-teman bisa kreasi sendiri nanti ya oke balik lagi ke home dan otomatis foto kita sudah disimpan ya coba kita lihat kita buka galeri ya teman-teman ya kita buka galeri kita cari foto kita yang tadi itu pasti dia di terakhir ya ini dia tadaaa sudah berubah ya teman-teman ya oke itu saja ya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya dan selamat mencoba ya sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wooo